musik 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 eh jip lo but apaan sih pake minum juga lah di bang gua tuh pengen buka usaha men duidih mau jadi pengusaha lu jip mana bisa muka lu aja ke muka buruh ya elah men gua kasih tau kalo gua jadi pengusaha muka gua itu auto ganteng men percaya deh sama gua waduh siapa tuh jip ga tau gua eh kuasa ya iya kuasa kayaknya gua bakal batal kuasa gara-gara emosi jip kita disenyumin kayaknya dia sama gua deh mas gus dur apa kabar mas gus dur alhamdulillah baik mbak iya saya janji ketemuan sama si cici mas gus dur saya duluan ya iya mbak hati-hati ya mbak terima kasih eh gus berkas lu banyak banget dah mending gua bantuin nanti gak tau loh gus kita udah lama nih gus ga buka puasa bersama nah bener tuh eh yang tadi tuh siapa sih wah boleh juga tuh dun ntar wajak ukur bareng ya hmm pantesan ya lu berdua pada bay kalo nyadamunya doang oh boleh gitu gus lagi puasa ya ampun mbak sorry banget nih gue gak tau lu udah sampe sini sibuk banget sih ibu manajer cantik ah bisa aja lu kan yang cantiknya gak berubah dari dulu ya cu duduk ya kasih ya kok jadi lu orang yang kesini ya mestinya kan gue yang ke kantor lu gapapa kali santai aja lagian kan gue kangen ci udah berapa lama coba kita gak ketemu terakhir kan waktu lu cerita soal colu siapa namanya lupa gue us udah ah gak baik tau ngomongin yang udah gak ada emangnya dia udah gak ada maksudnya udah gak ada di hati gue lagi oh ya ampun yaudahlah cok kayak gitu mah gak usah lu pikirin yas hmm iya sih lagian kan gue sekarang udah sibuk banget sama kerjaan oh iya ngomongin soal kerjaan jadi gimana kelanjutan yang kemarin kita obrolin di telpon ya jadi dong ci makanya gue kesini puji Tuhan ya mudah-mudahan jadi kerjasama yang baik ya amin eh ren kenapa ci duduk bentar deh ren kenalin ini yasmin temen gue waktu dulu sama-sama merantau di ausi oh halo reno yasmin nah si yasmin ini bakal jadi klien kita nanti lo orang ya yang kerjain proyek ini oh iya yas reno ini creative director kita nanti kalian akan sering berhubungan langsung oh ee proyek kapan ya ci kita lagi mau buat kantor yang orang mau wow yaudah sih ci lo aja yang kasih tau gak apa-apa lo aja deh yas yang jelasin sekalian kita denger briefnya ya oke jadi gini kantor gue kan lagi mau buat web service eh sorry ngomongnya gue aja gak apa-apa kan gak apa-apa lah santai aja kalo aku kamu malah jadi kaku tau lan hmm lan hmm itu siapa sih itu siapa eh tuh yang di ruang aja ci itu kan si reno masa lu gak kenal bukan si reno ini sebelahnya mana gue tau klien baru kali emang kenapa sih nanya doang hmm cemburu lo ya mana sih ya kan gue cuman nanya doang udah ah gue lagi dipet nih lah hai ci manda kenalin deh ini yasmin klien baru kita hai yasmin hai manda eh ren nanti malem kita jadikan dinernya iya man jadi kok oke kalo gitu nanti kita berkabar ya bye si manda ini graphic designer kita jadi nanti dia yang akan handle semua keperluan grafik lo oh gitu nice ya tim lo tuh oke banget deh ci cuma ya sorry banget nih soal datlinenya tapi semua konten untuk campaign ini udah lu siapin ya eh ren aku nemu lo ini buat nanti malem kita dinner bagus kan what do you think? bagus bagus cuman aku lagi meeting nih ntar ya oke bye guys si manda tuh lucu banget ya anaknya cheerful banget aduh sorry yas ya sorry kenapa sih it's okay kalian satu tim gokil semua deh ya lo belum tau aja ya segimana repotnya ngurusin nih orang-orang ini man lo ngapain sih? gapapa ci gue cuma pengen ngeliat jalanan doang si foto macet bentar malu ya kan lo bisa liat dari pantry jendelanya juga lebih luas man iya iya sih yaudah deh gue tinggal dulu sak keren gimana napas itu? yang mana gue tau ci ya lo urusin deh tuh nah supaya cepet koordinasinya kalian berubah langsung aja ya deal gue setuju boleh boleh ntar kita tukeran nomor way aja ya oke siap makasih ya yas pokoknya selesai project ini kita hangout bareng lagi ya oke siap treat on me yes man hmm lo tadi siang kenapa sih? tadi siang? emang gue kenapa tadi siang? ya semua orang kan bisa ngeliat tingkah laku kamu tadi siang man kan gak enak tau aku lagi meeting sama klien oh jadi kamu gak enak sama cewek itu gara-gara aku? apa sih maksud kamu man? ya gak ada maksud apa-apa sih Ren si Yasmin cantik ya? gak tau aku gak meratin bohong banget sih kamu lo jangan-jangan kamu udah suka ya sama dia? apaan sih kamu kamu kan tau aku sayangnya sama kamu kenapa kamu sayang sama aku? kain apa aja sih man? seriously kenapa kamu sayang sama aku? kamu tau kan aku katanya bawel manja sekarang aku tanya kamu kenapa sayang sama aku? hmm? kamu tau gak? waktu aku lagi sibuk banget sama kerjaan kamu malah cerewet banget abis belanja ngomongin abis beli inilah itulah semuanya dibeli maksud kamu? kamu keganggu banget sama emak aku tapi aku seneng banget sama kamu kalo kamu lagi nungguin aku pas lagi lembur kamu bawain makanan bahkan sampe kamu ketiduran di meja kantor gara-gara nemenin aku sampe selesai dan waktu kamu keringetan panas-panasan bau keringet kamu tuh kayak benju kotor gitu maksud kamu tapi aku tetep sayang sama kamu soalnya waktu aku ajak kamu pergi kamu dandan yang rapi cantik wangi and you smell so good jadi maksud kamu aku tuh jelek cerewet bau gitu gila eran kamu setiga banget maksud aku tuh gini kan kalo orang pacarnya tuh ngasih liat yang bagus-bagusnya aja cuman kamu tuh udah ngizinin aku untuk masuk ke dalam hidup kamu even when you're not at your best menurut aku itu sebuah kejujuran dalam mendangun suatu hubungan gitu? waktu kamu dandan berjam-jam cuman buat ketemu dan jalan sama aku menurut aku itu sebuah pengorbanan sih kamu tuh ya kalian bisa deh bikin aku tambah sayang siapa Ren? biasa si ojib gangguin orang pacaran aja